Pendekar Binal Jilid 7. Suara seorang yang lantang segera menanggapi lebih dulu, sudah lama ku dengar Yantai Hiap memiliki otot kawatulang besi, ku kira dagingnya pasti sama enak dengan dendeng sapi, nanti harus kukunya dan kutelan dengan pelan-pelan agar dapat menikmati rasanya yang sejati. Haha, dasar, setiap membuka mulut Little Ajwi tidak pernah lupa pada kegemarannya, kata Haji. Ku perkenalkan Yantai Hiap padamu, sepantasnya kau bicara secara ramah tamah, mengapa sekali pentang mulut lantas menyatakan ingin makan dagingnya? Ku katakan daging Yantai Hiap pasti lezat, ini kan juga ucapan Sanjung Bujiku. Kalian yang hanya suka makan daging babi mana tahu artinya ujar Little Ajwi dengan tertawa. Bicara makanan, babi adalah binatang kotor dan busuk, memang tidak sebersih daging manusia, kata Haji dengan tertawa. Aku menjadi tertarik pada propagandamu dan ingin mencicipi daging Yantai Hiap ini bagaimana rasanya. Haha, tapi ku khawatir daging Yantai Hiap ini terlalu kasar, jangan-jangan nanti. Hahaha, kamu bukan ahli makan, maka tidak paham, selalito ajui. Daging yang seretnya kasar ada rasa kasar tersendiri, daging halus juga ada rasa halus tersendiri pula. Daging Huwasyo, Biksu, ada rasa daging Huwasyo, daging Nikoh, Biksuni, juga ada rasa daging Nikoh, satu dan lain tidak sama, masing-masing mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri. Apakah daging Huwasyo juga pernah kau makan tiba-tiba sebuah suara genit bertanya? Hah, tidak cuma pernah, bahkan sering, sahut Little Ajwi. Yang paling terkenal adalah Tiko Huwasyo dari Ngorotai San, hampir tiga hari suntu kemakan dia. Daging orang terkenal rasanya memang lebih lezat dan sedap. Sudah berapa orang yang kau makan seluruhnya tanya suara merdu tadi dengan tertawa genit? Wah, sukar dihitung, jawab Little Ajwi. Daging siapa yang paling lezat tanya pula suara genit itu? Kalau bicara halusnya dan lezatnya harus diakui daging biniku dahulu itu, tutur Little Ajwi. Dagingnya yang putih halus itu, wah, kalau terkenang sekarang sungguh air liurku bisa menepes. Haha, sudahlah, sudahlah, jangan bicara tentang daging manusia lagi, seru ha-haji. Coba lihat, betapa gusarnya yang tai hiap. Benar, kita jangan membuat marah yang tai hiap lagi, orang marah dagingnya akan kecut, ini adalah hasil penelitianku selama ini, kalian perlu tahu, ujar Little Ajwi. Lalu ha-haji menuding lagi kawannya yang lain dan memperkenalkannya pada yang lemtian, dan yang ini adalah bukan lelaki bukan perempuan Tsu Kiyo Kiyo. Kan tadi aku yang membawakan arak dan santapan bagi yang tai hiap, selah suara genit tadi. Jadi yang tai hiap sudah kenal diriku, tidak perlu lagi kau perkenalkan. Terkesiap juga hati yang lemtian, pikirnya, jadi gadis baju hijau tadi adalah sama ransi bukan lelaki bukan perempuan, alias Ban Chi, Tsu Kiyo Kiyo. Padahal iblis ini sudah terkenal lebih 20 tahun yang lalu, namun menyamar gadis berusia 16-17 tahun ternyata juga begitu persis. Tangan berdarah toset, kegemaran Little Ajwi memakan daging manusia, semua ini belum membuat terkejut pendekar besar ini, tapi kepandaian menyamar Tsu Kiyo Kiyo yang dapat mengelabui siapapun juga ini sungguh membuatnya terkesiap. Tiba-tiba terdengar seorang berseru, Haha Ji, kenapa cerwet saja sejak tadi, memangnya kamu ingin memperkenalkan segenap penghuni lembah ini padanya. Ada lebih baik lekas kau tanya dia, habis mendapatkan keterangan selekasnya mengirim dia untuk menemani aku di akhirat. Suara orang itu seperti mengambang di udara dan terputus-putus, Kalimat pertama kedengaran berada di sebelah kiri, kalimat berikutnya terasa di sisi kanan. Kerebicara orang biasa betapapun anehnya tentu juga bertenaga, Kerebicara orang ini ternyata tiada tenaga sama sekali, mirip orang yang sekarat dan seperti orang bersuara dari dalam peti mati. Tanpa terasa mengkirik juga bulu Roma yang lemtian, pikirnya, benar-benar cocok dengan julukannya sebagai setengah manusia setengah setan Im Kiyu Yeu ini, Bahkan Kerebicaranya juga tujuh bagian berbau setan. Hahaha demikian terdengar Haha Ji lagi berkata dengan tertawa, Jadi setan saja Im Lokiyu juga tidak mau kesepian. Kalau Yan Tai Hiap sudah datang kemari, masakah kau khawatir takkan mendapat teman di akhirat? Aku tidak sabar menunggu lagi sahut suara aneh tadi, suara Im Kiyu Yeu yang berjuluk setengah manusia setengah setan itu. Belum lenyap suara itu, tiba-tiba Yan Lentian merasa sebuah tangan merabah kuduknya dari belakang, Tangan itu terasa lebih dingin daripada es, seketika Yan Lentian juga menggigil karena rabaan itu. Im Lokiyu, singkirkan tanganmu bentak little ajui. Sekali kena dirabah tangan setanmu, mana daging itu dapat dimakan lagi? Im Kiyu Yeu terkekeh, katanya, kamu yang turun tangan juga boleh, cuma lekasan sedikit. Nanti dulu, aku ingin menanya dia lagi seru tohset mendadak. Tanyalah, kan tiada yang merintangimu, ujar Tsu Kiyo Kiyo dengan mengikik genit. Yan Lentian, segera tohset mulai bertanya, apakah kedatanganmu ke sini hendak mencari diriku? Kamu belum sesuai bagiku, jawab Yan Lentian. Tohset tidak marah, dengan nada dingin ia bertanya pula, aku tidak sesuai bagimu, habis siapa yang sesuai? Kang Him, jawab Yan Lentian singkat. Kang Him tohset mengulang nama itu. Siapa dia? Pernahkah para kawan mendengar nama itu? Haha, di Okejin kok tiada terdapat Bubeng Xiaokat, prajurit tak bernama, artinya kaum kerocok, begitu kata Hahaji. Meski bangsat itu tak terkenal, tapi busuknya berpuluh kali lipat daripada kalian, ujar Yan Lentian dengan geregetan. Asalkan kalian mau menyerahkan keparat itu padaku, maka aku berjanji takkan membuat susah kalian. Haha bagus, bagus. Kalian dengar tidak apa yang dikatakan Yan Tai Hiap, beliau takkan membuat susah kita. Ayolah kita lekas mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Belum habis ucapannya, bergemuruhlah haha hihihi kikik kekek, berbagai macam suara tertawa bergelap serentak. Memangnya kalian merasa geli tawa Yan Lentian dengan geram. Ciu kiaw kiaw terkikik kikik, katanya, saat ini kamu terikat oleh tiga belas utas tali, empat hiyatomu ditutup pula oleh tohlotoa, Mestinya kamu harus minta ampun pada kami, tapi kamu malah bilang takkan membuat susah kami, masakah di dunia ini ada kejadian yang lebih menggelikan daripada ini? Hektometer, Yan Lentian hanya menjenek. Baiklah, biar ku katakan juga padamu bahwa di Okejinko ini benar-benar tiada terdapat orang bernama Kek Him, kata kiaw kiaw. Pasti kamu telah dikibuli orang, agaknya orang itu sengaja mendorongmu untuk mengantarkan nyawa ke sini. Hahaha, dan ternyata kau percaya begitu saja pada perkataan orang itu, seru ha-haji dengan tertawa. Haha, sungguh lucu, sudah tua bangka Yan Lentian ternyata dapat ditipu seperti anak kecil saja. Bangsat sekonyong-konyong Yan Lentian membentak, suaranya keras laksana guntur menggelegar dan memekak telinga. Selaka seru tu kiaw kiaw kaget. Tenaga orang ini tampak kuat, jangan-jangan ilmu tiam hiya tohlotoa telah dibobolnya secara diam-diam tadi. Hehe, terkaanmu memang tidak salah bentak Yan Lentian sambil tertawa. Mendadak ia melompat bangun, sekali kedua tangannya terpentang, serem tak tiga belas tali kulit yang meringkus badannya itu putus semua. Wah, celaka, mayat hidup lagi seru Im Kiu Yeu. Belum lenyap ucapannya, tahu-tahu orangnya sudah berada belasan meter jauhnya. Orang si Im ini suka membanggakan ginkangnya nomor satu, ternyata kelelarinya memang cepat luar biasa, tentu saja yang konyol adalah kawan-kawannya. Terdengarlah suara berak, sebuah meja ditumbuk keroboh oleh ha-haji, orangnya berguling-guling beberapa kali dan mendadak menghilang. Kiranya telah menyusup ke dalam liang di bawah tanah. Ai, perempuan baik-baik takkan berkelahi dengan lelaki, seru Tsu Kiyo Kiyo. Awas, aku akan buka baju. Benar saja, mendadak ia menanggalkan pakaiannya terus dilemparkan ke arah Yan Lentian. Ketika Yan Lentian menyampuk jatuh baju itu, ternyata si Ban Chi juga sudah menghilang. Li Toa Jui tidak sempat kabur, terpaksa ia berdiri di situ, katanya dengan tertawa, Bagus, Yan Lentian, biar orang si liang coba-coba mengukur kepandayanmu. Sembari bicara, mendadak ia menyelingap ke belakang Toh Set dan berkata pula, Namun apapun juga kepandayan Toh Lotoa lebih hebat daripadaku, adik tak berani bersaing dengan Seng Kakak. Silakan maju dulu, Toh Lotoa. Padahal meski Yan Lentian sudah berdiri, namun tenaga murninya belum terhimpun, Kalau saja beberapa orang itu mengerubutnya sekaligus, betapapun dia sukar terhindar dari maut. Tapi Yan Lentian memperhitungkan dengan tepat jiwa licik orang-orang ini, Berani pada yang lemah, takut pada yang kuat. Mementingkan diri sendiri dan lebih suka merugikan orang lain. Jika mereka disuruh bagi rezeki tentu akan maju sekaligus, Sebaliknya jika mereka disuruh mengadu jiwa, jangan harap. Begitulah maka Im Kiyo Yeu, Chu Kiyo Kiyo, Ha Haji, Lito Ajui, Dalam sekejap saja sama menghilang, hanya tertinggal Toh Set yang masih berdiri mematung di situ. Sementara itu tenaga murnian Lentian sudah terkumpul, Sorot matanya memancar tajam, cuma ia belum segera turun tangan, dengan suara bengis yang membentak. Kenapa kamu tidak lari seperti kawan-kawanmu? Menghadapi lawan, selamanya orang si toh tak pernah lari jawab Toh Set tegas. Jadi kau berani bergebrak dengan aku tanya Yan Lentian. Benar belum lenyap suara Toh Set, serem tak ia melompat maju, Di tengah berkibarnya pakaian putih laksana gumpalan salju terseling dua buah tangan merah berdarah. Tui Hun Hyat Jiu, tangan berdarah pemburu Sukma, ilmu pukulan berbisa andalan Toh Set. Bagus sambut Yan Lentian dengan tertawa keras. Ia pun angkat kedua tangan dan balas menghantam kedua telapak tangan lawan yang merah itu. Diam-diam Toh Set bergirang. Matelumlah, ia disegani karena tangan berbisanya yang merah berdarah itu, Sebab dia memakai sarung tangan berduri yang telah direndam dengan cairan beratus macam racun. Asalkan badan kulit orang tergores sedikit saja, Maka tidak sampai setengah jam kemudian orang itu pasti akan binasa. Racun itu boleh dikatakan kena darah lantas tutup napas, ganasnya luar biasa. Tapi sekarang Yan Lentian berani memapak tangannya yang berbisa itu dengan tangan telanjang, Bukankah ini sama dengan mengantarkan huwa? Maka terdengarlah suara gertakan berbaur dengan suara jeritan, Menyusul lantas berbunyi krek satu kali. Sudah jelas Yan Lentian memapak serangan tangan berdarah lawan dengan pukulan pula, Tapi sampai di tengah jalan, entah bagaimana mendadak gerak serangannya itu berubah. Sekonyong-konyong Toh Set merasakan serangannya tak mencapai sasarannya, Perasaannya mirip orang berjalan yang mendadak sebelah kaki menginjak tempat kosong. Keruan ia terkejut, gugup dan bingung pula. Pada saat itulah kedua pergelangan tangannya sudah kena dipegang Yan Lentian, Baru saja dia menjerit kaget dan cemas, krek, Pergelangan tangan kanannya telah dipatahkan mentah-mentah oleh lawan. Sebelum tubuh lawan roboh, Yan Lentian sempat mencengkeram pula baju dadanya dan mementak dengan dengis, Di sini ada orang bernama Kang Him Ida. Rasa sakit Toh Set tak terkatakan, Namun ia mengertak gigi dan bertahan sekuatnya, Sahutnya dengan parau, Kalau memang tidak ada ya tetap tidak ada. Dan di mana anak bayi itu bentak Yan Lentian pula. Ti, tidak tahu. Kau bunuh saja diriku. Mengingat keperkasaanmu, Jiwamu kuampuni kata Yan Lentian, Mendadak tangannya mengebas, Toh Set terlempar jauh. Hebat juga Toh Set dan tidak malu sebagai tokoh bulim yang disegani, Dalam keadaan demikian dia masih sanggup menguasai diri, Dia berjumpalitan satu kali di udara, Lalu tancapkan kakinya dengan enteng di atas tanah tanpa sempoyongan dan terjatuh. Jubahnya yang putih mulu sudah berlepotan darah, Dengan tangan kiri memegangi tangan kanan sendiri, Ia berseru dengan suara serat, Sekarang kamu mengampuni aku, Sebentar lagi kamu takkan kuampuni. Hahaha. Bilakah Yan Lentian pernah minta diampuni orang jawab Yan Lentian sambil tertawa? Baik kata Toh Set sambil melangkah pergi. Kembalikan anak itu, Kalau tidak, Lembah ini pasti ku hancur leburkan bentak Yan Lentian dengan kering. Suaranya menggelegar, Namun segalanya sunyi-senyap. Yan Lentian menjadi gusar, Belang, Sebuah meja ditendangnya hingga mencelat. Break, Sekali hantam dinding lantas berlubang. Begitulah ia terus mengamuk, Segala isi rumah itu diobrak-abriknya hingga berantakan. Namun penghuni Oke Jin Kok seakan-akan sudah mampus seluruhnya, Tiada seorang pun berani menongol. Baik, Ingin kulihat kalian akan sembunyi sampai kapan bentak Yan Lentian dengan murkah sambil mengamuk sepanjang jalan. Tiba-tiba ia menerjang masuk sebuah rumah, Belang, Ia depak daun pintu rumah itu hingga sempal sebelah, Di dalam rumah ada dua orang, Mereka menjadi kaget melihat Yan Lentian menerjang masuk bagai orang gila, Segera mereka hendak kabur. Lari kemana bentak Yan Lentian. Seperti kucing menerkam tikus, Dengan cepat ia melompat maju, Sekali meraih, Punggung salah seorang itu kena dicengkeramnya. Kepandaian orang itu sebenarnya tidak lemah, Tapi entah mengapa kini ia tak dapat berkutik sama sekali Dan kena diangkat begitu saja seperti elang mencengkeram anak ayam. Di tengah gertakan Yan Lentian, Sekali dorong, Kontan kepala orang itu pecah berantakan menumbuk dinding. Keruan orang yang lain ketakutan setengah mati, Kaki pun terasa lemas dan tidak sanggup lari lagi. Beluk, Ia jatuh mendeprok di tanah. Segera Yan Lentian mencomot kuduk orang itu sambil membentak. Bangsat! Pergilah menyusul kawanmu. Nanti dulu, Dengarkan perkataanku mendadak orang itu berteriak. Apa yang hendak kau katakan tanya Yan Lentian, Ia mengira orang akan memberitahukan di mana beradanya bayi yang hilang, Sebab itulah ia menghentikan aksinya. Tak taunya orang itu lantas bertanya malah, Ada permusuhan dan dendam apa antara engkau dan aku, Mengapa engkau berbuat sekeji ini? Penghuni Okhe Jin Kok adalah kawanan bangsat yang maha jahat, Biarpun kubunuh habis juga takkan keliru bentak Lentian Gusar. Benar seru orang itu. Aku Ban Chun Liu dahulu memang betul orang jahat, Tapi sudah lama aku memperbaiki diriku, Mengapa kau ingin membunuhku pula? Ber, Berdasarkan apa engkau membunuh aku? Sejenak Yan Lentian melengat, Gumamnya kemudian, Berdasar apa aku membunuhnya? Mengapa aku tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki kelakuannya dan memperbaharui hidupnya? Setelah termenung sejenak, Tiba-tiba Ia lepaskan pegangannya dan mementak perlahan, Pergilah. Cepat orang itu merontah bangun, Tanpa menoleh lagi terus berlari pergi dengan langkah terhuyung. Sambil menyaksikan kepergian orang itu, Yan Lentian menghala napas panjang dan bergumam pula, Apa gunanya membunuh orang yang tak berbersalah? Wahai, Yan Lentian, Kang Ji temu hanya meninggalkan yatim piatu ini, Jika kamu tidak bertindak dengan tenang dan menggunakan akal sehat, Bisa jadi keturunan saudara angkatmu itu akan lenyap, Biarpun kau gunung habis segenap penghuni Oke Jin, Kok ini juga tiada gunanya lagi? Berpikir demikian, Seketika api amarahnya padam, Segera Ia pun menemukan berbagai keanahan di tempat ini. Ia lihat rumah ini sangat besar, Sebuah ruangan yang penuh tertimbun macam-macam bahan obat-obatan. Selain itu ada belasan anglo dengan apinya yang sedang membara, Setiap anglo itu ada perkakas masak sebangsa wajan, Ceret serta alat lain yang berbentuk aneh dan tak diketahui namanya. Di dalam setiap perkakas masak itu terwar bau harum obat yang menusuk hidung. Yan Lentian sudah kenyang asam garam dunia kangong, Pengalamannya banyak, Pengetahuannya luas, Terhadap ilmu pertabiban dan pengobatan juga tidak asing, Pada waktu menganggur dia sering mencari bahan obat-obatan di lareng gunung Dan pernah pula membuat beberapa macam obat luka menurut resepnya sendiri. Tapi sekarang bahan obat-obatan yang tertimbun di rumah ini, Baik yang tertumpuk di pojok ruangan maupun yang sedang dimasak, Paling-paling Yan Lentian hanya kenal 2-3 jenis di antaranya, Selebihnya hampir tak pernah dilihatnya. Baru sekarang ia terkejut, Pikirnya, Kiranya begini tinggi ilmu pertabiban Ban Jun Liu tadi, Syukur aku tidak jadi membunuhnya. Jika dia tidak pernah menyesal pada kejahatannya yang dahulu dan tidak ingin memperbaikinya, Tentu dia takkan susah payah mempelajari ilmu pengobatan yang bermanfaat bagi orang lain ini. Bau harum obat yang dimasak itu semakin keras hingga akhirnya rumah itu penuh kabut asap dan menambah gaibnya rumah itu. Tiba-tiba sesosok bayangan orang berbaju hitam tampak melangkah datang menembus kabut asap itu. Langkah orang itu sedemikian ringan, begitu gesit, Sepasang matanya juga mengering lincah dan terang. Yan Lentian menahan perasaannya dan menatap orang tanpa bicara. Orang berbaju hitam itu langsung mendekati Yan Lentian dan berdiri di depannya. Di antara sorot matanya yang licik itu terkulung juga senyuman licin pada mulutnya. Selamat, Yan Tai Hiap. Tiba-tiba orang itu menyapa dengan tertawa sambil langkat tangan memberi hormat. Hektomekar, Yan Lentian hanya mendengus saja. Chai Hei Jon Jong Kiam Sumayan, kata pula si baju hitam. Meski Yan Lentian sudah mengambil keputusan akan bersabar dan bersikap tenang, kini tidak urung terguncang juga perasaannya dan berseru tanpa kuasa, kiranya kau. Jadi kamu sudah di sini. Sumayan terkekek licik, katanya, sebelum Yan Tai Hiap tiba, lebih dulu Chai Hei sudah sampai di sini. Pengalaman Yan Tai Hiap akhir-akhir ini sudah ku dengar, sebab itulah, begitu Yan Tai Hiap datang, orang-orang di sini juga lantas tahu. Mendelik mati Yan Lentian, tapi tetap diam saja. Yan Tai Hiap tidak perlu melotot padaku, ku kira engkau takkan membunuh aku, ujar Sumayan, dengan tertawa licik. Berdasar apa kau kira aku tak berani membunuhmu? Sungguh aneh, coba katakan bentak Yan Lentian bengis. Sederhana, di antara dua negeri yang berperang, tidak mungkin membunuh Duta dari salah satu pihak, kata Sumayan dengan tertawa. Duta? Kamu ini Duta? Duta dari mana Yan Lentian menegas? Chai Hei datang atas perintah untuk menanyai sesuatu pada Yan Tai Hiap, jawab Sumayan. Apakah urusan mengenai anak itu tergerak juga hati Yan Lentian? Benar jawab Sumayan dengan tertawa. Segera Yan Lentian mencengkeram baju orang itu, bentaknya dengan suara parau, di mana anak itu? Sumayan tidak menjawab, dengan mengulung senyum ia pandang tangan Yan Lentian. Yan Lentian menggeget, tapi akhirnya ia kendurkan tangannya. Dengan tertawa barulah Sumayan menjelaskan, Chai Hei disuruh menanya Yan Tai Hiap, apabila mereka menyerahkan kembali anak itu padamu, lalu bagaimana urusannya? Tergetar hati Yan Lentian, sahutnya, untuk ini. Apakah Yan Tai Hiap akan terus berangkat pergi dan untuk selamanya takkan datang lagi ke sini? Sumayan menegas. Kembali Yan Lentian menggeget, jawabnya dengan parau, demi anak itu, baikku terima. Sekali sudah berjanji. Apalah yang pernah ku katakan selamanya takkan berubah bentak Yan Lentian dengan gusar. Baik, silakan Yan Tai Hiap ikut padaku kata Sumayan dengan tertawa. Berturut-turut mereka lantas keluar dari rumah itu. Suasana malam yang tenang meliputi Oke Jin Kok, di bawah cahaya bulan yang remang-remang Oke Jin Kok tampaknya bertambah aman dan tenteram. Sumayan melangkah di jalanan batu yang lici itu, tindakannya enteng tanpa bersuara sedikit pun, tanpa berhenti ia terus menuju ke sebuah rumah dengan pintu setengah tertutup dan kelihatan cahaya terang menembus keluar. Di dalam rumah inilah anak itu berada, kata Sumayan setiba di depan pintu. Diharap setelah Yan Tai Hiap memondong anak itu keluar, hendaklah segera mundur kembali ke jalan engkau datang semula. Kereta yang di bawah Yan Tai Hiap itu pun sudah siap di mulut lembah sana. Yan Lentian tidak sabar lagi, tanpa menunggu habis ucapan orang itu, segera ia menerobos ke dalam rumah. Di tengah rumah kelihatan ada sebuah meja bulat, anak itu memang betul tertaruh di atas meja. Darah Yan Lentian bergolak, sekali lompat maju segera ia pondong anak itu sambil berkata dengan pilu, Oh, anak yang malang. Tapi belum habis ucapannya, mendada anak itu dibantingnya ke lantai sambil mengerang murka, bangsat keparat. Anak itu ternyata bukan anak bayi yang diharapkan itu melainkan sebuah boneka belaka. Namun sudah terlambat, seluruh rumah berjangkit suara mendenging, beratus-ratus bintik perak memancar ke arahnya bagai hujan. Suara mendesing senjata rahasia itu tajam lagi cepat serta kuat pula, Jelas beratus-ratus senjata rahasia itu seluruhnya tersambit dari tangan kaum ahli dan bertekad harus membinasakan Yan Lentian. Segenap pelosok rumah itu adalah sasaran berbagai macam senjata rahasia sehingga Yan Lentian benar-benar tidak diberi peluang untuk berkelit dan menghindar. Mana tahu mendadak Yan Lentian bersuit nyaring, tubuh terus mengapung ke atas, terdengarlah suara gemuruh, ia telah membobol wungan rumah dan melayang keluar. Di bawah terdengar suara nyaring riuh ramai, beratus-ratus senjata rahasia berserahkan memenuhi lantai. Di balik bayang-bayang gelap sekeliling rumah segera terdengar jerit kaget berulang-ulang, belasan bayangan orang segera berlari simpang siur. Kembali Yan Lentian bersuit panjang, laksana naga turun dari langit, mendadak ia menubruk dari atas. Terdengarlah suara gedebak-gedebuk disertai jeritan beberapa kali, seorang ditumbuknya hingga mencelat ke tepi jalan, seorang dilemparkannya jauh ke tengah jalan, seorang lagi disodok hingga menerobos genting rumah. Semuanya kepala pecah dan otak berantakan. Namun sisanya masih sempat kabur, hanya sekejap saja lantas lenyap. Berdiri di tengah jalan raya itu Yan Lentian berteriak dengan suara murka, men sergap, tapi bisakah kalian menjatuhkan diriku? Kalau ingin jiwa orang sian, ayolah keluar bertanding. Suara raungan murka Yan Lentian itu menggema angkasa dan tak hentinya menimbulkan kumandang dari jauh suara tantangan itu. Dengan langkahnya yang tegap kuat Yan Lentian menyusuri jalan sambil mencaci maki dan menantang. Namun Okejinko itu seakan-akan tak berpenghuni lagi, tiada seorang pun yang berani menongol. Meski seorang diri, namun Yan Lentian telah membuat seluruh penjahat yang menghuni Okejinko itu mengkerat semua, sungguh gagah perkasa dan berwibawa. Namun sedikitpun hati Yan Lentian tidak merasa bangga dan puas, sebaliknya ia merasa cemas, pedih dan murka. Meski langkahnya enteng gesit, namun perasaannya amat berat. Sekonyong-konyong, entah sejak kapan, seluruh sinar lampu di Okejinko itu padam semua. Walaupun ada cahaya rembulan dan bintang, namun lembah maut itu tetap gelap bulita dan menggetar sukma. Mendadak selarik sinar mengkilat menyambar dari balik pintu rumah sebelah, sebuah golok membacok sekuatnya. Serangan itu jelas berasal dari seorang jago silat terkenal, baik waktunya yang tepat, arahnya yang jitu, semuanya dilakukan dengan kena benar dan berkeyakinan kepala Yan Lentian pasti akan terbelah menjadi dua. Di luar dugaan, Yan Lentian yang tampaknya sama sekali tidak tahu akan serangan itu, entah kira bagaimana, sekonyong-konyong tubuhnya dapat menyurut mundur sehingga golok itu menyambar lewat di depan hidungnya tanpa melukai seujung rambut pun. Terang, saking kerasnya tenaga serangan itu hingga golok membacok tanah dan memercikan lelatu api. Secepat kilat tangan Yan Lentian terus membalik dan tepat mencengkeram pergelangan tangan penyergap itu sambil mementak bengis, keluar. Ingin ku tanya padamu. Di luar dugaan mendadak pegangan Yan Lentian terasa enteng, meski tangan orang itu kena ditariknya keluar, tapi melulu sebuah tangan berlumuran darah tanpa pemiliknya. Kiranya orang itu telah menabas mentah-mentah lengan kanan sendiri. Keji amat dan tega benar hati orang itu. Bahkan suara mendengu saja tak terdengar sama sekali. Kejut, cemas, gusar dan gemas pula Yan Lentian, ia ambil goloknya dan buang lengan buntung itu, menyusul golok itu terus membacok, sebuah daun pintu kontan jebol. Namun di balik pintu tiada nampak bayangan seorang pun. Yan Lentian seperti orang gila, ia menerobos setiap rumah, namun tetap tiada seorang pun yang ditemukan. Ia gelisah dan mengamuk, tapi semua itu tiada gunanya. Gigi gemertukan, meti merah membara, ia berteriak dengan suara serak, Baiklah, kalian boleh sembunyi, ingin kulihat sampai kapan kalian sanggup sembunyi. Dia ambil sebuah kursi dan sengaja duduk di tengah-tengah jalan raya itu, cahaya rembulan menyinari tubuhnya yang berlumuran darah itu dan menambah seramnya. Jika yang berada di Okejinko itu adalah kawanan setan iblis, maka Yan Lentian laksana malaikat maut penindas setan. Sekonyong-konyong terdengar seorang bergelak tertawa dan berkata, Apa gunanya anak busuk ini, kalau kau mau, ini ku kembalikan. Yan Lentian merahung murka terus menubruk ke sana. Dalam kegelapan tampak bayangan orang berkelebat, sepotong benda terlempar keluar. Tampaknya memang anak terbungkus kain popok, tanpa pikir Yan Lentian menangkapnya. Tapi baru saja jarinya menyentuh benda itu, mendadak ia membentak dengan suara bengis, bangsat, ambil kembali ini berbareng benda itu terus dilemparkan ke arah datangnya tadi dan menumbuk ginding, blank, terdengar suara letusan keras, rumah itu meledak dan hampir hancur seluruhnya. Ternyata yang terbungkus di dalam popok ini bukanlah bayi melainkan bahan peledak. Setelah suara gemuruh itu berkumandang jauh, kemudian suasana kembali menjadi sunyi lagi. Yan Lentian merasa ngeri membayangkan kejadian tadi, kalau saja dia kurang gesit dan cerdik daya reaksinya ketika merasakan isi bungkusan popok itu mencurigakan, tentu saat ini sudah hancur lebur terledak oleh mesiu itu. Matinya tidak cukup dibuat sayang, tapi anak itu. Yan Lentian mengepal kencang-kencang dan mengeluarkan keringat dingin. Tipu musliat keji ternyata tidak kunjung habis di tengah okejengkok ini. Betapapun gagah perkasanya, sedikit meleng saja pasti akan binasa di tempat ini. Meski Yan Lentian berhasil lolos dari lenggutan maut, tapi dia mampu lolos berapa kali. Betapapun tenaganya terbatas, mana dia sanggup menghadapi musuh-musuh yang tak kelihatan itu tanpa tidur dan tanpa mengasuh. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa Yan Lentian ngeri sendiri. Tapi apa daya, okejengkok seluas ini dan sedemikian gelap, apa yang harus dilakukannya sekarang? Tiba-tiba terkilas sesuatu pikiran dalam benaknya, jika mereka dapat memperalat kegelapan ini untuk menyergap diriku, kenapa aku tidak menggunakan keadaan gelap ini untuk menyelidiki dan mencari mereka? Berpikir sampai di sini, terbangkit semangat Yan Lentian, tanpa ayah lagi ia terus menyelingap ke tempat gelap dan menghilang. Caranya ini memang resep yang paling jitu, meski seketika belum dapat menemukan anak itu, tapi kawanan Durjana itu pun tak dapat menyergapnya lagi dengan senaknya. Yan Lentian merayap dan merunduk di tengah kegelapan seperti ular, seperti kucing. Seumpama orang lain memiliki telinga setajam kucing juga takkan mendengar suaranya, sekalipun lawan memiliki metu sebagai kucing juga jangan harap akan melihat bayangannya. Terdapat musuh yang setiap saat dapat muncul di sisi mereka, mustahil kawanan Durjana takkan gemetar dan ketakutan. Tapi Yan Lentian justru tak dapat menemukan mereka. Setiap rumah itu seakan-akan kosong melompong, penghuninya entah kabur kemana. Dengan sabar Yan Lentian terus menelusuri rumah-rumah itu sebuah demi sebuah. Baru sekarang ia merasakan rumah-rumah di Okejinkok ini ternyata tidak sedikit jumlahnya. Sudah larut malam, suasana sunyi senyap, Okejinkok seolah-olah berubah menjadi sebuah kuburan. Angin silir sembilir sejuk. Tiba-tiba di antara embusan angin malam itu seperti membawa semacam suara yang aneh dan lirih. Berdepak jantung Yan Lentian dengan menahan napas yang merunduk ke sana. Benarlah, ada suara orang yang lirih tersiar dari sebuah rumah. Terdengar seorang berkata, boleh juga tumolek kita, anak ini dapat ditimangnya hingga teridur.